Pahitnya kehidupan harus dihadapi oleh Asniati, 60 tahun seorang pensiunan guru TK Negeri 3, Sungai Bertam, di Kabupaten Muaro Jambi. Asniati diminta mengembalikan gaji dan tujangan sebesar 75 juta kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Asniati yang merupakan seorang pensiunan guru taman kanak-kanak di desa Sungai Bertam, Kabupaten Muaro Jambi, ini harus tidak bisa menikmati masa pensiunnya. Asniati, seorang pensiunan guru taman kanak-kanak di desa Sungai Bertam, Kabupaten Muaro Jambi, tidak bisa menikmati masa pensiunnya dengan tenang. Setelah bertahun-tahun mengabdi, Asniati harus mengembalikan kelebihan gaji sebesar 75 juta kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kisah Asniati dimulai pada tahun 1991, saat ia menjadi guru honorer di TK tersebut dengan ijazah SMA. Pada tahun 2008, dirinya diangkat menjadi pegawai negeri sipil, dan pusuran keputusan pengangkatan baru diterima pada tahun 2009. Selama belasan tahun mendidik murid-murid TK hingga usia 60 tahun, dirinya kaget saat diminta mengembalikan kelebihan pembayaran gaji selama dua tahun, sebesar 75 juta rupiah kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pasal ini berawal karena perbedaan data usia pensiun di berbagai instansi pemerintah. Menurut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muaro Jambi, Asniati seharusnya pensiun pada usia 60 tahun. Sementara di Badan Kebegawaian Daerah, Asniati nyatakan pensiun pada usia 58 tahun. Jika memang seharusnya pensiun pada usia 58 tahun, Asniati mempertanyakan mengapa tidak ada surat yang menyatakan dirinya pensiun pada tahun 2022. Dan Asniati pun tetap mendidik murid-murid TK hingga usia 60 tahun. Pada saat dia bilang kembalikan itu, saya terkejumpa. Saya bingung jadinya, kok begini gak cahaya gitu. Sedangkan saya di data, di BIK, di ISD itu, saya guru fungsional, guru TK di pendapatan saya. Nah, dia bilang ini harus dikebalikan sebesar 75 juta rupiah. Dengan alasan apa, Bu? Dengan alasan saya sudah kelebihan pengajar selama dua tahun. Berasa tak kuasa mengembalikan uang tersebut, Asniati akhirnya memohon kepada Presiden Jokowi dan pemerintah sempat untuk meminta keadilan. Menanggapi hal ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui sekretaris daerah Muaro Jambi, Budi Hartodo justru mengatakan kasus ini terjadi karena kelalaian atas kepengurusan basa pensiun terhadap guru Asniati dalam mendapatkan SK-nya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buaro Jambi, Firdaus, mengatakan turut prihatin tentang masalah yang dihadapi oleh Asniati. Pihaknya pun tengah mencari solusi terbaik untuk menangani masalah ini. Beliau baru mengurus untuk pensiunnya. Sementara dengan jabatan beliau sebagai guru fungsional muda, itu harus pensiun di umur 58. Dia 2023, Oktober itu sebenarnya sudah mengurus pensiun. Tapi setelah itu, ada kelengkapan yang belum. Kita telah duduk bersama antara Komisi 1, DPRD Kabupaten Muaro Jambi, kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKD dan BPKD, untuk mencari solusi yang terbaik sesuai dengan regulasi yang ada. Kita melakukan konsultasi ke BKN Palembang. Memudahan ada solusi yang terbaik. Hingga kini, Asniati berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan di tengah keterbatasannya sebagai seorang pensiunan guru TK di Muaro Jambi. Tip Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelah了, kita sampai jumpa di belakang教 limited Terima kasih.